Oke guys ya Selamat berjumpa kembali ya Bersama saya Nah jadi kali ini Saya ingin memberikan Cara bagaimana Menggendorkan Atau mengencangkan Tonjokan keteng ataupun Biasa disebut tensioner ya Tensioner keteng Oke Untuk Yang namanya tonjokan keteng Ya ini guys ya Ataupun tensioner keteng Fungsinya itu untuk Menekan Menekan rantai keteng Disini juga ada Bantalan karet tensionernya Nah ya Berfungsi untuk Jalur di bagian Rantai ketengnya Supaya tidak Menggesek ke bagian Blok Share Atau blok Klepnya ya Nah ini dia Selanjutnya bagaimana sih Menyetelnya Sebetulnya Untuk tensioner keteng Atau tonjokan keteng ini Tidak disetel guys ya Kalau seandainya kita ingin Mengendorkan Begini caranya Ya Nah Bentar ya Nah Siapkan saja obeng min Yang kecil Telolet um Oke Yang kecil seperti ini Lalu Nah Sebelumnya kita buka dulu nih Ya tutupnya Biasanya ini menggunakan Obeng Biasanya juga menggunakan Kunci 10 Nah Setelah itu kita siapkan obeng Lalu kita masukkan Seperti ini Kita putar Ke Arah kiri Ataupun Eh Kita putar ke arah kanan Untuk Membuka ya Ataupun Mengendorkan Seperti ini Ya Tet Sampai mentok Kita tekan sedikit Supaya Mengunci Setelah itu kita lihat Nah ini sudah kendor ya Nah Selanjutnya Bagaimana caranya Untuk Menekannya kembali Atau mengembalikannya kembali Kita putar Ya Kita masukkan obeng lagi Jadi gak perlu diputar Sampai Berputar-putar Cukup dikendorkan saja Seperti ini Nah Ya Kita ulangi lagi Nah Kita ulangi lagi Ya Seperti ini Nah ya Ini akan memutar sendiri Ataupun menekan sendiri guys Nah ya Jadi gak perlu diputar Seperti ini Kita lepaskan saja Ya Ini akan menekan sendiri ya Karena ini ada Per Nah ya Biasanya Pairnya itu Semacam Pair Pelat Baja Ya Ataupun Pelat Baja stainless Ya Dia memutar Putar Kalau kita udah Kekunci Kita buka sedikit Dia memutar sendiri Ya Nah Setelah itu Kalau sudah Berputar seperti ini Kalau kita ingin mengucinya Kita putar sedikit Ya Nah Ini sudah ya Oke Nah Seperti ini caranya Oke guys Paham ya Dan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa di like Comment and subscribe Dan juga di share ya Oke Buat kalian semua Silahkan mencoba Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax